saya merupakan sesuatu sama lain yang selagi masih bisa jadi penyemangat pribadi terus juga masih bisa selalu ngedak bikin Terima kasih dan alhamdulillah ibu kusur banget Atau ingin menyusul yang anak-anak yang lain gak sih nikah? Aku tuh ya, jujur banget ini kadang tuh kayak ada perasaan haru gitu loh kok adik-adik itu kan adik-adikku semua kok adik-adikku udah pada nikah aja gitu loh terus apa namanya, kita yang istilahnya di atas sempur mereka masih alhamdulillah dipercaya masih meniti karir gitu kadang adalah rasa pengen ada nikah bunda gitu cuman kan, ya gak tau ya jodohnya juga gimana gitu terus ya, ya tergantung dari yang atas aja kalau misalnya langsung direstuin harinya tiba, ya udah insya Allah tapi ada planning lah untuk ada target apalagi udah direstuin sama ibu jadi dibilang ada planning ya ada cuman kan kita banyak apa namanya, kerja dulu lah kerja buat panggai orang panggai kalau nikah kan gak gampang ya ada banyak urusan yang lain-lain-lain dan sebagainya yang menjaga mental terus juga matanya dan segala macem jadi ini, banyak banget mental banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan nanti tapi supaya ibu tuh untuk jenjang yang lebih tinggi lagi tuh seperti apa banyak sih, ibu tuh bener-bener kayak walaupun istilahnya gak secara langsung kayak dia ibu ibu tuh pasti atau ibu ngasih ini, tapi khusus aku kasih pekol gitu loh ke Rara nanti kalau udah nikah gini-gini-gini ya kalau udah nikah nanti harus gini sama suami harus berhubung segala macem jadi walaupun sekarang kan langsung ibu walaupun tapi aku tuh ngerasain dulu ibu tuh ngasih pekol lah buat aku nanti kalau udah keluar dan juga menikah di kedepannya gitu berarti kamu belum mau menikah muda ya Rara? karena butuh untuk ekspetasi ke orang tua dulu gitu ya sebenarnya aku ikut jalan yang Tuhan kasih aja sih kalau misalnya Tuhan bilang iya nikah ya juga kalau enggak ya jalanin aja pokoknya aku ya senyamannya aku aja gitu tapi kalau ngapas lama ya halnya udah cocok banget sih ya sejauh ini ya Alhamdulillah cukup aja gak ada yang masalah-masalah gimana-gimana gak ada hal-hal yang bisa merugikan sesuatu sama lain ya selagi masih bisa jadi penyemangat pribadi terus juga masih bisa selalu ngedak bikin selalu nyemangatin ya ya jalan aja itu dijerangkan ke statusnya nih kalau dilihat follow-foca bahagia banget oh iya follow-foca mah harus bahagia ya bun soalnya kan gak enak juga kalau misalnya yang dijen dilihatin fotonya kok sedih gitu kan jadi perbincangan yang dijen juga kan gitu kasih yang bahagia-bahagia aja targetnya gak tau ya kalau target aku suka ya udah ya udah ya ngalir aja gitu gak dari kecil kan aku gak ada gak ada niatan kayak kalau siapnya udah siap ya udah mau ngeluarin single lagi gak sih semoga bisa karena ini udah setahun lebih aku gak ngeluarin single gara-gara iya banyak lah banyak kendaraan tepi terus juga ragu juga jadi doain aja semoga aku cuman sesuatu bisa rius lagu lagi karena aku juga ngerasain banget fanses aku tuh pada kangen banget aku ngeluarin single lagi jadi doain aja semuanya semoga bisa ngeluarin single lagi tahun ini